Tingkat aktivitas Gunung Merapi masih menjadi perhatian. Diketahui dalam 24 jam terakhir, gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta itu kembali meningkatkan aktivitas. Sebanyak 24 kali Gunung Merapi mengalami gempa guguran dan 1 kali gempa fase banyak atau hybrid. Berdasarkan laporan Balai Penyelidik Pengembangan Teknologi Kemencaan Geologi Yogyakarta, terjatat 12 kali guguran lava dengan jarak mencapai 1,7 km ke arah barat daya atau kali bebeng. Sementara itu, pada selasa 8 Oktober 2024, sebanyak 129 kali aktivitas kegempaan guguran, ditambah 1 kali gempa fase banyak dan 2 kali tektonik jauh. Sedangkan guguran lava yang diluncurkan sebanyak 14 kali dengan jarak luncur mencapai 1,7 km ke arah kali bebeng. Hingga saat ini, aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan level 3 atau siaga, dan warga diimbau untuk tidak beraktivitas di lokasi yang berbahaya. Terima kasih telah menonton!